Halo semuanya, nama saya Dr. Yudis dan hari ini kita akan membahas mengenai penyebab kesemutan di tangan dan kaki di Squad Health Channel. Apa itu kesemutan? Nah, kesemutan itu dalam bahasa medis disebut dengan parestesia. Nah, parestesia itu merupakan sensasi abnormal, seperti mati rasa pada bagian tubuh tertentu. Nah, bagian tubuh itu bisa berupa lengan, tangan, kaki, maupun bagian tubuh manapun. Kesemutan ataupun parestesia biasanya disebabkan oleh penekanan berulang ataupun berlebihan pada bagian saraf. Nah, biasanya sifatnya cuma sementara. Namun, jika berlangsung lama, kamu harus konsultasikan ke dokter ya. Apa sih penyebab kesemutan? Nah, kesemutan itu disebabkan oleh penekanan di bagian tubuh, yang menyebabkan aliran darah dan sarafnya terganggu. Biasanya kesemutan itu dapat hilang dan bersifat sementara. Namun, jika kesemutannya berkepanjangan, maka dapat mengindikasikan beberapa penyakit serius, seperti berikut ini. Yang pertama, bisa terjadi karena cedera ataupun kecelakaan. Nah, cedera ataupun kecelakaan dapat menyebabkan kerusakan dari saraf dan menyebabkan parestesia. Yang kedua, bisa karena stroke ringan. Nah, stroke itu kan merupakan gangguan aliran darah ke otak, sehingga dapat menyebabkan parestesia kronis. Yang ketiga, multiple sclerosis, yaitu di mana saat saraf kamu rusak, sehingga indera perasa itu dapat terganggu. Yang keempat, bisa karena diabetes mellitus, di mana gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf, sehingga terjadilah kesemutan. Yang kelima, bisa karena syatika. Syatika itu sendiri merupakan penekanan bagian saraf dari bawah panggul sampai kaki. Nah, biasanya yang kesemutan itu bagian kaki, yang terutama dialami oleh ibu hamil. Yang keenam, bisa karena CTS, ataupun carpal tunnel syndrome. Nah, carpal tunnel syndrome itu adalah gejala yang kamu temukan di tangan kamu, yang menyebabkan jari kamu kesemutan, bisa mati rasa, dan juga nyeri. Nah, biasanya dia akan diperparah pada malam hari. Yang ketujuh, bisa karena kekurangan vitamin. Vitamin yang berperan penting dalam kesemutan adalah vitamin B12. Untuk kamu tahu bagaimana cara diet yang sehat, jangan lupa untuk tonton link di Squad Health Channel. Yang terakhir, bisa karena pengobatan tertentu. Terutama, kemoterapi yang menyebabkan kerusakan dari saraf dan menyebabkan kesemutan. Bagaimana sih cara untuk mengobati kesemutan? Nah, biasanya kesemutan itu akan sembuh secara sendirinya. Namun, jika tidak sembuh, kamu harus konsultasikan ke dokter. Nah, dokter nanti akan memeriksa tes darah kamu. Pronsen, CT Scan, MRI, dan paling penting adalah EMG. Nah, itu dia tadi penyebab kesemutan. Kalau kamu ada pertanyaan, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan, seperti biasa, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe di Squad Health Channel. Tonton terus Squad Health, karena habis ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk menghindari cedera pada saat berolahraga. See you guys on the next video. Halo semuanya, untuk kamu yang tertarik dan penasaran mengenai info seputar kesehatan, terutama bagaimana sih cara untuk menghindari cedera pada saat berolahraga, tonton video di sini ya!